Bagaimana kaum Lut setelah pergi Nabi dan keluarganya illam ra'atahu kanat minal ghabirin kecuali istrinya yang ternyata terbawa dengan kaum LGBT maka Allah angkat negeri mereka dan Allah balikan faja'annah aliyah safilaha kami jadikan yang atas jadi yang bawah adab yang sangat mengerikan diangkat tinggi sampai diriwayatkan kokok ayamnya dan gonggongan anjingnya terdengar di langit sana saking tingginya, kemudian dihempaskan dalam keadaan terbalik dan bekasnya masih ada sekarang yaitu menjadi lautan yang lautannya tidak berokah sampai hari ini laut mati yang tidak ada kehidupan di dalamnya tidak ada ikan, tidak ada udang tidak ada apapun kehidupan padanya adab yang belum berakhir sampai hari ini masih terlihat bekas adab bagaimana lautan tidak menghasilkan apapun ikhwanifidina azakumullah afala tatadakkarun tidakkah kalian mau mengambil pelajaran afala ta'akilun tidakkah kalian mau berfikir apakah umat ini akan membiarkan mereka mendakwahkan kebatilan-kebatilan kemudian kita diam mereka yang memiliki kemampuan mereka yang memiliki jabatan mereka yang memiliki kedudukan kemudian diam mereka lebih terancam dengan ancaman-ancaman yang besar dan kita khawatir kalau sampai umat ini tidak saling menegur tidak saling mengingatkan dan biarkan mereka seakan-akan itu adalah hak asasi manusia maka tidak salah kalau kemudian Allah menimpakan adab pada negeri ini dan Allah tetap maha adil kalau Allah menimpakan adab yang merata yang melakukan dan yang tidak melakukan yang tidak melakukan kesalahan mereka adalah diam dari kemunkaran membiarkan sejenis kaum lut kaum LGBT berbicara mendakwahkan dalam keadaan yang lain diam dan menyatakan itu hak mereka biarkan saja bukan masalah hak mereka kalau turun adab kita akan terkena takutlah kalian pada satu adab yang tidak akan menimpa orang zalim saja diantara kalian selamat menikmati